Bang, apa sih matel on itu dan matel off itu apa sih bang? Apa bedanya? Nah, jadi istilah yang akan kita bahas yaitu istilah matel on dan matel off dalam dunia leasing, kredit mobil, dan juga kredit motor. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is if you wanna play talk and wanna hate this, I'll always show up. Berdasarkan penelusuran saya terhadap beberapa sumber dan media informasi, saya punya catatan kecil. Sehingga akan coba saya jawab bahwasannya matel on itu adalah kendaraan yang sedang dalam kondisi menjadi target pengawasan. Ataupun juga target operasi dari suatu matel. Kenapa kok bisa menjadi target pengawasan atau target operasi suatu matel? Nah, itu dikarenakan kendaraan tersebut kondisi kreditnya sedang dalam kondisi macet. Di mana angsurannya, angsuran kreditnya itu dalam keadaan menunggak selama 4 bulan lebih. Jadi kalau kreditnya sudah nunggak sampai 4 bulan bahkan lebih, apalagi sampai dengan benar-benar macet, maka kendaraan tersebut akan menjadi kendaraan yang kondisinya menjadi matel on. Jadi kendaraan tersebut diawasi, menjadi target pengawasan, dan menjadi target operasi istilahnya seperti itu. Dan kendaraan yang seperti ini memiliki potensi untuk disita atau untuk ditarik oleh pihak leasing, oleh pihak finance, ataupun juga disita oleh pihak pengadilan, karena misalkan sedang dalam proses gugatan di pengadilan. Karena misalkan kreditnya bermasalah, kreditnya macet, sehingga digugat oleh pihak leasingnya, dan kendaraannya tersebut disita oleh pihak pengadilan. Itu adalah istilah matel on. Kendaraan yang dalam kondisi matel on, seperti itu yang saya sampaikan tadi kondisinya teman-teman. Kemudian untuk matel off, ini tentu kebalikan dari matel on. Di mana kendaraan yang istilah kondisinya adalah matel off, berarti kendaraan tersebut adalah kendaraan yang bebas dari masalah kredit. Cicilannya atau kreditnya berjalan lancar, tidak ada histori ataupun juga catatan kredit yang bermasalah, apalagi sampai dengan macet. Nah, kondisi kendaraan yang matel off ini tentu terbebas dari target pengawasan, atau target operasi dari sebuah matel. Nah, itu yang dapat saya bahas tentang matel on dan matel off. Namun tentunya jawaban saya ini tidak bersifat mutlak ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya pengalaman, yang punya pemahaman, yang punya wawasan, apalagi yang punya keahlian di bidang hal ini, silakan luruskan apa yang saya sampaikan, silakan sharing-sharing dan juga sampaikan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut teman-teman, menurut pemirsa YouTube, video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel pengacara Santuy Ovisial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.